Ya Pak, saya melaporkan dari Kajar Kuning, ini bersama rekan-rekan masih jaga di pos, pos Kajar Kuning. Memang cuaca agak gelap Pak, dan asap mengepul dari arah sungai Gunung Semeru. Sumber wulu bagian bal desa, depan bal desa tidak kelihatan apa-apa, peteng, tidak kelihatan langit pun tidak kelihatan. Minggir, 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 sepeda minggir, minggir. Minggir, waspada minggir. Info sementara, Sumber wulu, Lahar Semeru meletus, jam 4 sore seperti malam, saudara. Bermis akan ditambah biarkas. Bermis akan menjumpai, sampai ke kopi, ayo! Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jumlah yang ada di Indonesia memiliki jumlah yang sangat banyak. Berdasarkan magma Indonesia, jumlah gunung berapi Indonesia sebanyak 127 gunung berapi aktif. Jumlah ini menjadi jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Pada Sabtu 4 Desember 2021, salah satu gunung berapi di Indonesia, Gunung Semeru, mengalami muntahan awan panas guguran dan banjir lahar panas. Yang berdampak pada kerusakan pemukiman hingga menimbulkan korban jiwa. Bagaimanakah kisah para penyinta Semeru? Pak Saliman, salah satu warga di kampung renteng kecamatan Sumberwulu, terlihat mengecek rumahnya yang tertimbun lahar panas. Di sini itu karena datangnya itu mendadakkan gitu. Kita sendiri itu nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan. Jadi kita itu pas langsung asap tebal dari sana itu langsung datang. Di sini gelap, langsung kita keluar. Saat banjir lahar panas terjadi, Pak Saliman dan keluarga sedang berada di rumah. Di kamar anak. Di situ tepat apa? Sholat. Rumah ini baru saja ia tempati selama kurang lebih delapan bulan lalu. Dan sekarang... Habis oleh bencana alam. Timbunnya dari sana, bukan arah dari selatan, dari utara. Makanya kawan-kawannya yang sempat meninggal di sini karena tertabrak. Nggak nyangka kan, mana nyangka kalau banjir mau dari utara. Kan semua dari selatan, karena aliran sungai selatan. Gunung Semeru merupakan gunung berapi aktif. Karena itu, kawasan rawan bencana Gunung Api Semeru dibagi ke dalam beberapa bagian. Kawasan rawan bencana 3, kawasan rawan bencana 2, kawasan rawan bencana 1. Pada umumnya, kawasan gunung berapi mempunyai sisi positif terhadap lingkungan. Gunung Semeru mempunyai aliran lahar yang membawa material vulkanik untuk menjadi pasir dan berkah bagi para penampang pasir. Kan di situ banyak orang kerja. Jadi penghasilannya terutama desa Sumberbulu itu ke tambang pasir. Yang terkenal lumacak itu kan tambang pasirnya. Oh, gopo dia ini. Oh, gopo dia ini. Oh, gopo dia ini. Penambang saat itu tidak menyangka bahwa ada awan panas guguran dan banjir lahar panas dari Semeru. Tidak bisa dibayangkan tingginya temperatur awan panas guguran dan banjir lahar Semeru yang menelan banyak korban. Sehingga menghanguskan apapun yang di depan lahar, tak terkecuali Pak Abdullah, supir penampang pasir. Aduh, mas ya Allah, subhanahu, saya ibarat sateh dipanggang detik itu juga. Bersih, gak mau mas. Sampai begini sayang, mas. Detik itu juga. Alhamdulillah, dalam posisi seperti saya sambil berdua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Detik itu juga. Alhamdulillah ada keajaiban, mas. Seketika ada alhamdulillah cepat, pas di belakang punggung saya, mas. Tanpa aku bisa menjawab, mungkin semua keajaiban Allah, mas. Ya Allah, ya Allah, subhanahu. Pak Abdullah menderita luka bakar sebanyak 30 persen. Seperti itu, hitungan detik aja kok. Biasanya yang tahu aslinya orang ke perkampungan Curagopan, enggak seperti ini. Cara, kalau biasa, orang Jawa mengatakan, enggak tahu-tahu anak, enggak tahu-tahu. Kalau ini enak, pancengnya ngamuk, sumeru. Jembatan Geladak-Berak menjadi saksi kedahsyatan lahar Semeru. Jembatan yang menjadi penghubung antara jalur lintas selatan Lumajang-Malang tidak dapat dilalui lagi. Luncuran awan panas Gunung Semeru memiliki kecepatan 200 km per jam. Dan suhunya bisa mencapai di atas 100 derajat Celcius. Selain kerusakan pemukiman dan fasilitas daerah, muntahan awan panas guguran dan banjir lahar panas menyebabkan korban jiwa berjatuhan. Bahkan diperkirakan tercatat sebanyak 51 jiwa meninggal dunia. Dan jumlah warga yang mengungsi 10.395 jiwa. Ini penemuan pertama. Di bawah jembatan belak perempuan. Di bawah jembatan belak perempuan. Mana coba berhasil? Ke bawah. Namun tidak tertutup terpeng. Kondisinya bapaknya itu ininya kakinya udah ngelupas. Memang nggak bisa jalan dia. Luka bakar itu dua-duanya. Dia digendong pun dia nggak bisa ditekuk lah kakinya. Jadi dia naik belakang harus gini. Berdiri posisinya dia. Jadi nggak bisa kalau orang yang diginiin kan bisa ditekuk lah kakinya. Kalau ibu-ibunya itu juga gitu. Tapi ibunya sih bisa masih bisa berdiri. Tahun 1976 dan tahun 1981 menjadi petaka erupsi di daerah Lumajang ini. Dengan kenyataan ini, tentu saja Semeru tidak meletus kali ini saja. Bahkan dalam satu tahun, dari 2020 akhir hingga 2021, Semeru mengalami kejadian bencana besar dalam jarak waktu satu tahun. Bedanya yang kemarin lah apa yang kemarin? Iya, yang 2020 yang tahun kemarin. Itu perbedaannya gimana ya? Ya itu tenang-tenang aja gitu. Iya. Tetap tenang-tenang aja karena sudah biasa kalau lapar itu lewat di jalannya gitu. Jadi warga nggak panik. Sejak dulu gitu emangnya lewat di jalan itu besuknya. Tapi sekarang besuk dua itu sudah rata semua. Ibu Lulus adalah seorang tukang pijat di daerah Curah, Kobokan yang terdampak awan panas guguran dan banjir lahar panas Semeru. Pada saat itu, dia dan anaknya yang bernama Arifin sontak kaget. Tiba-tiba ada banjir lahar panas yang menghampiri rumahnya. Hari-harinya itu, cuacanya itu kok gimana ya? Agak seperti biasanya, cuaca itu agak surem gitu. Jadi terus, itu, anak saya jangan jauh-jauh itu, takut banjir ribu gitu. Kok cuacanya gini gitu saya. Terus iya, saya main di depan rumah aja gitu. Terus setelah itu, kok tiba-tiba anak saya itu teriak. Mama, mama tanti. Anak lapar-lapar, ma. Kenungnya berikan. Loh, kok ada lapar? Saya tengok ke depan, memang betul iya sudah di depan saya. Gitu. Terus setelah itu, sudah gak bisa berkutik udah. Terus, saya lari ke dalam, ke Kolong Amben. Anak saya lari ke timur. Saya berpisah, masuk ke dalam rumah, terus ke kamar, terus saya itu, ke Kolong Amben. Kalau saya ya kepanasan di dalam Kolong Amben gitu. Laparnya ya jebol di atas. Jebol semuanya ya. Manusia mempunyai insting alami, jika menghadapi sesuatu yang mengancam. dan mendapatkan kekuatan lebih saat melewatinya. Seperti halnya ibu lulus, dengan segala keterbatasannya, dia bisa melewati jendela yang tinggi. saya saking panitnya, saking traumanya, bisa loncat dari jendela. Dari luar panas, terus itu pasrah, setelah itu mati, urib, nawai itu saya keluar, ingin cari pertolongan gitu. Jadi meraba-raba. Tak kira ini tuh jalan ke timur, kok malah jalan ke barat, jalan ngidek mayat saya. mayatnya orang yang di barat itu, lari ke timur itu gosong, wis di situ. Nah setelah itu, ada teriakan, kebonakan saya. Bapak, emak sama Ndendi gitu. Terus akhirnya, bapak, emaknya itu sama Arief, dibawa ke majid. Ini semua menjadi bukti, bahwa bencana datang secara tiba-tiba, dan tanpa disadari. Yaitu, pemerintah gak ada kode, ngasih tahu, karena lapar tiba-tiba mendadak. Pemerintah sering mantau, apa itu helikopter, mulai hari itu, terjadi hari kemis, hari Jumat itu mantau, melipopter di atas itu jam hari. Tapi gak ada pemberitahuan pada rakyat. Peringatan Dini menjadi bagian penting dalam sebuah mitigasi bencana, karena akan bisa mengurangi resiko bencana, seperti berjatuh hanya korban jiwa. Masih, siri, pemandu di gunung, gunung sahur itu, sudah, sudah mempunyai patah, hidangan aktif. Gak tahu kok kenapa kok gak di gunung. Semeru menjadi pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. kita hidup di antara kejadian bencana yang terjadi di masa lalu dan mempersiapkan diri menghadapi kejadian bencana di masa depan. Bencana adalah peristiwa yang pasti berulang. kesiap siagaan dan mitigasi bencana menjadi sebuah keharusan untuk dipahami agar kita semakin bijak dalam menghadapi bencana di masa depan. Orang Jawa, jangan lupa ke Jawanya. Nah, artinya inti pokoknya satu contoh ritual yang sangat dikeramatkan bulan satu haram atau bulan suruh. Itu. Saya mau minta cepat-cepat, mau bikin rumah aja, Pak. Bagaimana, Pak, kau punya rumah? Duduk di sini, ya. Kedinginan, nanti banyak yang sakit. Itu, Pak. Cita-cita saya memang gitu. Karena saya ingin rumah selayaknya. Karena kalau di lokasi saya, sudah nggak layak dihuni lagi. Kita mau hidup seperti dulu, lah. Minta relokasi yang tepat, gitu. Secepatnya sama pemerintah. Kita di sini sudah satu minggu, nih, Mas. Kalau ada organisasi ya dari pemerintah, nanti kalau di mana aja, nanti ya kalau tani sana lagi. Tepannya ya, ya dibantu gitu, loh. Yang jelas kami nggak mau masih menjadi dosa mati. Kan sudah tempat kelahirannya di sini, gitu. Harapannya ya, supaya dibangunkan rumah, biar ada tempat untuk pulang. Kalau gini kan, nggak punya rumah. Oh, ya! Oh, ya! Oh, ya! Huh? Oh, ya! Uuh! Jukoh, hati-hati lho, Jukoh Bondeli siap-siap lho, Jukoh Bondeli siap-siap, binggir. Hei, di duor beko kawan ngalir, sebuah di duor beko kawan. Bondeli utara sudah sebesar ini banjirnya, Bondeli utara sudah sebesar ini banjirnya. Aliran lava panas menuju arah selatan. Sembako ini kan kentir kabin, dulur. Sembako ini kentir kabin, sembako ini siap-siap ini. Bu, ini paksana, nakek, awo. Terima kasih telah menonton!